PEMBICARA 1 Jadi ceritanya gini, sang anak bernama Guntur katanya pulang ke rumah sekitar jam 3 sore dalam keadaan mabuk. Kemudian dia terlibat cekcok sama adiknya. Sang adik sempat dipukul menggunakan piring dan kemudian ditodongkan pisau. Guntur juga mengancam akan membunuh adiknya. Sang ibu melaporkan hal ini kepada suaminya. Sang ayah pun datang untuk melerai kedua anaknya dan memerintahkan istri dan anaknya itu pergi. Sementara sang ayah dan Guntur masih berada di lokasi. Terjadilah pertengkaran hebat antara Sutikno dan Guntur. Setelah pisau yang dipegang Guntur berhasil dijatuhkan, Sutikno memukul kepala anaknya menggunakan kayu. Ia bahkan sempat memukul Guntur menggunakan batu dan menginjak perutnya. Dari pengakuannya, ia juga membenturkan kepala Guntur ke tembok yang membuat Guntur akhirnya tewas sekitar pukul 5 sore. Sutikno mengaku awalnya ia hanya ingin membuat anaknya itu lumpuh agar tak lagi membuat onar. Ternyata Guntur sudah dikenal sebagai anak yang sangat nakal sejak SMP. Keluarga Sutikno bahkan sempat harus berpindah rumah untuk memberi ganjaran kepada Guntur. Namun tampaknya Guntur tak kunjung kapok. Guntur juga dikenal sebagai pemabuk dan sering memukul kedua orang tua dan adiknya. Karena kasusnya ini, Pak Sutikno terancam hukuman 15 tahun penjara.